Menjelang hari raya lebaran, rumah harus ditata agar lebih cantik nih bun. Pasalnya, saat hari raya akan banyak kerabat dan saudara yang berkunjung. Salah satu dekorasi rumah yang bisa membuat ruangan menjadi lebih estetik adalah gorden. Jika bunda sedang berencana untuk mendekorasi ulang ruangan di rumah, gaya desain minimalis bisa menjadi pilihan nih bunda. Gaya desain ini sangat populer karena simple dan tidak terlalu banyak membutuhkan furniture. Gaya minimalis juga cocok untuk ruangan yang kecil bunda. Nah, berikut ini bubun punya ide rekomendasi model gorden untuk rumah minimalis bunda. Yang pertama, model gorden kupu-kupu. Gorden kupu-kupu adalah model gorden yang bagian tengahnya diikat. Menggunakan model gorden kupu-kupu akan membuat rumah minimalis bunda terlihat lebih elegan. Yang kedua, model gorden minimalis bermotif geometris. Jika di rumah bunda memiliki ruangan dengan jendela yang tinggi, bunda bisa nih memilih model gorden minimalis dengan motif geometris. Jika rumah bunda tidak memiliki jendela tinggi, bunda bisa menggunakan model gorden ini dengan meletakkannya di depan pintu. Dengan warna netral seperti krem atau abu-abu muda, model ini cocok untuk ruangan sederhana yang membutuhkan aksen ya. Yang ketiga, model gorden roll-up. Model ini cocok diletakkan di ruang keluarga maupun kamar tidur. Model gorden roll-up atau yang digulung ke atas juga bisa menjadi alternatif jika ukuran ruangannya kecil. Yang keempat, model gorden bergelombang. Model ini akan memberikan kesan elegan serta rapi pada ruangan di rumah. Model gorden bergelombang juga cocok jika bunda memiliki rumah dengan jendela yang besar. Untuk warna sebaiknya tidak terlalu mencolok ya. Bunda bisa pilih warna-warna two colors untuk memberikan tampilan yang manis. Yang terakhir, model gorden ala Jepang. Model gorden ini akan membuat ruangan tampak redup dan hangat sehingga cocok untuk dipasang di kamar tidur tempat kerabat bunda mengina. Suasana yang rileks dan santai juga bisa tertuang dengan menerapkan konsep gorden ala Jepang ini. Jangan lupa juga untuk selalu memadukan warna dan motif gorden dengan furniture lain yang ada pada ruangan agar tampak serasi dan konseptual. Terima kasih telah menonton!